Intro Viral di media sosial Insiden penalti pada Laga Fitnam vs Malaysia dalam lanjutan piala AFF 2022 Pemain Malaysia menendang kepala lawan di luar lapangan hingga berbuah penalti dan kartu merah Laga Fitnam vs Malaysia digelar di Stadion Maidin pada partai ketiga grup B piala AFF 2022 Selasa 27 Desember 2022 Fitnam memetik kemenangan 3-0 atas Malaysia berkat gol dari Nguyen Tin Lin pada menit ke-28 Kungo Tsai pada menit ke-64 melalui penalti Dan Nguyen Huangduk pada menit ke-83 Pertandingan panas ini juga diwarnai 2 kartu merah, masing-masing satu untuk Fitnam dan Malaysia Nguyen Van Toang dari Fitnam diusir Wasit pada menit ke-32 Sementara Azam Asmi dari Malaysia mendapatkan kartu merah pada menit ke-62 Sorotan pada Laga ini tertuju pada kartu merah Azam Asmi dan hukuman penalti yang diberikan oleh Wasit Ryuji Sato dari Jepang Pasalnya, Azam Asmi terlihat menedang kepala pemain Fitnam Doan Fanghao di luar lapangan Pertandingan sempat dilanjutkan beberapa saat sampai Wasit Ryuji Sato meniup fluid Setelah berdiskusi dengan asisten Wasit, Wasit Ryuji memberikan kartu merah untuk Azam Kartu merah itu dinilai wajar karena sang pemain melayangkan tendangan ke arah kepala Van Hoa Akan tetapi, Ryuji juga menunjuk titik penalti untuk Fitnam Hal ini memicu kontroversi lantaran pelanggaran terjadi di luar lapangan pertandingan Di media sosial, netizen memperbincangkan aturan soal penalti yang diberikan untuk pelanggaran di luar lapangan Namun hal itu sejatinya sudah diatur dalam Pasal 14 Regulasi Peraturan dari Dewan Asosiasi Sepakmula Internasional EFIB tentang tendangan penalti Pasal tersebut menjelaskan bahwa Tendangan penalti diberikan jika pemain melakukan pelanggaran di kotak penalti sendiri Atau di luar lapangan sebagai bagian permainan Sebagaimana diudahkan di Pasal 12 dan 13 Diperbolehkan mencetak gol langsung dari tendangan penalti Hal itu menjadi penjelasan mengapa pelanggaran yang terjadi di luar lapangan bisa berbuah penalti untuk tim lawan Selain itu, saat pelanggaran terjadi, pertandingan masih sempat berlanjut beberapa saat Dengan kemenangan 3-0 atas Malaysia Vietnam berada di puncak kelas main grup B Piala AFF 2022 The Golden Stars mengantongi 6 poin dari 2 laga Sedangkan Malaysia diurutan 2 dengan 6 poin dari 3 laga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!